Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Arsia Aquila, saya punya modem E5577 di sini, tapi ini rusak ya, no service, dia nggak dapet sinyal, memang modemnya sih yang rusak, di sini saya masih pakai web UI standar ya, penampilannya juga masih biasa banget, karena ini blue mode, masih standar, saya mau install web UI mode-nya yang support locksell ID, ini mungkin teman-teman banyak yang minat ya, kemarin saya sudah share yang firmware mode dan include web UI locksell ID, yang apa, menunya itu banyak-banyak fiturnya, fiturnya itu banyak, ada yang ini, fixer TL, bebas baterai, tapi yang kemarin kan include firmware dan web UI, jadi dia jadi satu, dan sekarang saya mau share UI-nya aja, oke, di sini saya buka Huawei Toolbox, terus saya klik the book, buat keluarin port si modem, oke ya, ini portnya sudah keluar, kita klik connect, lalu saya klik factory reset, eh factory reset, klik factory, dia nanti bakal masuk ke FTM mode, ya tau, sudah muncul FTM mode, oke, guys, kita langsung install web UI-nya aja, ini dia, oke, terus mulai, ini lagi proses installing nih, jadi ya biasalah ditunggu, kalau install web UI itu kan nggak lama sih, sebentar, oke, install web UI-nya sudah selesai, kita klik selesai aja di sini, kita lihat tampilannya, oh sebentar, saya keluarin FTM-nya dulu, oke, di sini saya klik normal, klik normal ini buat keluarin dari mode FTM, jadi dia akan kembali normal, kalau masih di mode FTM, FTM itu nggak bakalan kebaca di PC, atau laptop, atau di Wifi-nya juga nggak bakalan kebaca, jadi kita harus keluarin dari mode FTM ke mode normal, oke, ini sudah nyala modem-nya, ini modem yang saya pakai kemarin buat konten, karena saya nggak punya device, jadi saya pakai modem yang rusak, nggak nangkep sinyal, oke, ini dia, web UI-nya, ini sama sama yang kemarin saya share yang include firmware ya, di sini sudah support locksell ID, oke, ini dia, ini sudah support locksell ID, dan ini bisa lockband, di sini bisa atur, kita di sini juga bisa manual mode share networknya, ini sebenarnya menu-nya sama sih sama yang include firmware kemarin ya, tapi, web UI ini nggak bisa sembarangan di install dengan firmware, jadi dia harus compatible, jadi antara web UI dan firmware itu harus sinkron, jadi kalau dia nggak sinkron, ini mode setting-nya nggak bisa dibuka nih, seperti ini, ya, ini mode setting-nya nggak bisa dibuka, menu mode setting-nya nggak bisa dibuka, ini seharusnya bisa terbuka, ini seharusnya bisa terbuka seperti yang include firmware kemarin ya, jadi teman-teman kalau mau pakai harus cari firmware yang compatible dengan web UI ini, jadi kalau dia nggak compatible dengan web UI-nya, si firmware, jadi menu-nya ini nggak bisa dibuka, cuma itu aja sih kelemahannya, kalau yang lainnya sih normal, ini ada locksell ID, di sini kita bisa lockband, jangan lakukan, makan, ya, sinkron antara firmware dan web UI jadi dia biar bisa buka menu TTL chain ini bebas baterai pokoknya disini menu nya banyak banget nih jadi teman-teman kalau mau pakai harus cari firmware yang compatible dengan web UI nih ini nanti teman ini nanti saya taruh link nya di video jadi teman-teman kalau mau pakai silahkan dicomot aja terus di install di modem nya sekali lagi ya jadi web UI ini harus sinkron dengan firmware nya, kalau gak sinkron ya seperti ini dia menu mode setting nya gak mau dibuka, ini lihat tulisannya oke karena ini tidak sinkron atau tidak compatible dengan web UI nya firmware yang saya punya disini dan pointing antenna juga gak nongol ya disini ya kalau yang saya share kemarin kan itu dengan antara firmware dan web UI dan web UI memang sinkron compatible jadi dia nongol menu pointing antenna karena ini firmware nya tidak compatible dengan web UI nya jadi pointing antenna tidak ada disini dan kita gak bisa buka mode setting nya oke ya teman-teman kalau mau pakai silahkan di download aja link nya saya taruh di dalam video buat install nya udah paham kan mudah kok buat install nya jadi gak ribet-ribet amat tinggal flashing aja oke ya guys sampai disini semoga bisa berguna buat teman-teman semua disini yang mau pakai silahkan dicomot aja yang mau traktir kopi silahkan disaware oke sekian sampai disini terima kasih semoga bermanfaat buat kita semua selamat menikmati